Al-Fatihah InsyaAllah ta'ala akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Ahad, 2 dan 3 Jumad al-Ula, 1444 Hijriah, bertempatan dengan tanggal 26-27 November 2022, bertempat di Masjid Al-Markas Al-Islami Maros, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Al-Fatihah Al-Fatihah Sabtu 26 November 2022, hakikat dan karakteristik moderasi Islam serta pengaruhnya dalam kehidupan individu, masyarakat, dan bernegara. Bersama Ustadz Muhammad Naim Elsie. Dari dengki, ambisi, marah, mengumbar syahwat, dan juga cinta kepada harta, maka ini semuanya kalau kemudian diberi tempat dalam hati, nas'alullah salam al-alf ya. Sendi-sendi keutuhan bangsa dan hubungannya dengan moderasi Islam bersama Ustadz Mustamin Musa Rudin Elsie. Karena hatilah pemimpin, hatilah raja, penguasa daripada anggota badan yang lainnya. Moderasi Islam dalam kehidupan Nabi SAW bersama Ustadz Luqman Jamal Elsie. Karena kebenaran itu tidak akan kuat dipegang kalau tidak sabar. Sebagaimana juga kesabaran itu tidak akan kuat kalau dia tidak berada di atas kebenaran. Praktik moderasi Islam dalam kehidupan para sahabat dan para imam. Bersama Ustadz Muhammad Jamil Elsie, Hafithahumullahu Ta'ala. Nabi yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, dari antara petunjuk-petunjuk Nabi dan para sahabatnya, Mereka itu selalu tolong menolong untuk mengingatkan dalam kebaikan. Ahad 27 November 2022, Moderasi Islam dalam Akidah Ahlu Sunawal Jamaah bersama Ustadz Nasr bin Abdul Karim Elsie. Mengikuti Rasulullah s.a.w. dalam seluruh perkara agama. Siapa yang taat kepada saya, dia akan masuk surga. Moderasi Islam dalam mengobati penyimpangan bersama Ustadz Irfandi Maku Elsie. Hari penyesalan, hari yang seluruh manusia akan menyesal dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia amalkan pada kehidupan dunia. Salah kaprah seputar moderasi Islam bersama Ustadz Dr. Umar Mansur L.C.M.A. Bahwa harta yang dititipkan oleh Allah kepadanya, itu ada haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada haknya fakir miskin, ada haknya talib ilmu. Moderasi Islam dalam lingkup ilmu hadit bersama Ustadz Lul Qarnain bin Muhammad Sunusi. Jangan kalian berhenti di atas sebuah perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, pelihatan dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Moderasi Islam dalam pembahasan ilmu-ilmu Al-Quran bersama Ustadz Khadir bin Muhammad Sunusi. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang Allah turunkan. Bukan ilmu nenek-nenek moyang kita. Bukan ilmu mimpi dan permainan syaitan. Bukan ilmu akal-akalan manusia. Dan moderasi Islam dalam pokok dasar pendalilan bersama Ustadz Ibnu Yunus Hafidhahumullahu Ta'ala. Inna Allah la yanduru ila ajisamikum wala ila suarikum walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Hadirilah Tablik Akbar Sulselbar 13 Kabupaten Maros. Keutuhan bangsa dalam bingkai moderasi Islam. Kabupaten Maros. Tablik Akbar aluh sunawal jamaah sulselbar 13 Kabupaten Maros. Insya'Allah Ta'ala kata sambutan akan diberikan oleh Bapak Bupati Maros. H.A.S. Khadir Syam S.I.P.M.H. Hafidhullah Ta'ala. Saya, Edil Syam, Bupati Kabupaten Maros, agar senang tiasa menjaga dan mengantisipasi semuanya sikap radikalisme yang dapat merongrong kewibawaan pemerintah. Moderator forum keempat workshop bersama Ustadz Abu Umar Andri Maasa, Hafizullah Ta'ala. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Untuk informasi selengkapnya, Panitia Ikhwah, Putra 0889 0583 5050 Ustadz Muhammad Amri Khadavi, Panitia Akhwat, Putri di 0853 9894 9892 Ummu Abdillah, Info Akomodasi serta Penginapan 0821 8966 5886 Abu Al-Bukhari dan Info Lapak Jualan 0822 922 7 633 kali Abu Fatih Info dan partisipasi bisa disalurkan ke rekening BSI 244 6688 007 Atas nama Yayasan Al-Khulafah Rashidin Maros Konfirmasi setelah transfer 0813 5508 9268 Tablik Akbar Sul Selbar 13 Kabupaten Maros Keutuhan bangsa dalam bingkai moderasi Islam Live Di Radio An-Nasiha Saluran 2 Radio.andesnasihah.com Slash Live 2 Juga bisa Anda saksikan langsung di At Markas Da'wah BT At TV An-Nasiha At Sulkar 9MS Dan At Hafayu TV Didukung oleh Pesantren Al-Sunawal Jemaah Sul Selbar Markas Da'wah untuk bimbingan taklim dan keamanan berfikir Madrosa Sunnah Peduli Da'wah Isalam Hafayu TV TV An-Nasiha Dan 88,2 FM An-Nasiha Sakinah Dengan Sunnah Tablik Akbar Sul Selbar 13 Kabupaten Maros Keutuhan bangsa Dalam bingkai moderasi Islam Dengan bangga dipersembahkan oleh Forma Asatisa Sul Selbar Yayasan Al-Khulafa'ur Rashidin Maros Bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Maros Dan takmir Masjid Al-Markas Al-Islami Maros Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan Selamat menikmati Selamat menikmati